PEMBICARA 1 Getaran itu diduga sebagai penyebab retaknya puluhan tembok rumah warga dan Masjid Al-Amanah. Selain itu ditengarai getaran itu juga sebagai penyebab mandulnya tanaman buah warga. Menindak lanjuti keluhan warga di 3 RT tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gunung Panjang bersama Forum RT, RT Masyarakat, Babin Sa, Babin Kantip Mas, dan Perwakilan Perusahaan Tambang menggelar pertemuan di kantor Kelurahan Gunung Panjang, Selasa 12 September 2017, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dalam pertemuan tersebut terungkap jika warga sudah merasakan getaran blasting selama bertahun-tahun. Bahkan pertemuan demi pertemuan telah berkali-kali digelar, namun tak kunjung memberikan solusi terhadap masalah yang menimpa warga. Jadi kasar ini bukan diborok-borokin Pak, diborok-borokin lebih ada, apalagi ada mahasiswa yang menimpa, ya gimana banyak-banyak ada yang menimpa. Jadi pada hari ini sebetulnya yang sangat dihitung oleh masyarakat adalah keputusan dari 3 proyek. Sudah tidak perlu lagi lah istilahnya masyarakat itu benar nanti nunggu, di evaluasi, karena yang sudah terjadi Pak, ya. Sudah terjadi masjid pada retak, rumah pada retak. Nah kalau hitung-hitungannya Pak, perusahaan kalau sampai masyarakat kemudian bertindak beruntah kan malah lebih besar. Bahasa apapun yang Bapak piaskan di sini, masalah standar mutus, memang tidak ada penyatanya. Apa artinya sesuai ketentuan undang-undang, tapi rubiknya, sekian banyak. Yang biasa kata ibu tadi, pisang saya panen, 3 bulan sekali bisa dapat hasil, buah saya jempedak saya, dan saya bukan menambah-nambah ini ya, di sini gudangnya jempedak gitu loh ya, apa tahun ini enggak pernah lagi ada yang bumbu. Jadi kalau kemauan kami itu sebagai warga itu kompensasi itu selama aktivitas tambang itu masih berjalan, maka itu kompensasi harus selama berjalan gitu, kami maunya begitu. Dan itu berupa sesuatu yang nyata buat masyarakat. Saya merasakan juga yang diperkirusi dari wabak kamat, Menanggapi keluhan warga tersebut perwakilan PT Brokol, Embah Ramsya, mengatakan, Dalam melakukan pemblastingan, pihaknya berpijak pada regulasi, aturan, baku mutu, dan selalu diawasi secara ketat, sehingga tidak akan melewati batas. Namun demikian dugaan dampak blasting yang dirasakan masyarakat ini akan menjadi masukan bagi pihaknya serta menjadi rekomendasi yang diserahkan kepada manajemen PT Brokol. Tapi setiap regulasi kami, ya juga mengikuti aturan standar baku mutu yang ada, artinya kami tidak melampaui batas baku mutu yang ada, walaupun hasil yang kita rasakan, ya mungkin warga rasakan, terutama yang yang T2, ya mungkin dirasakan lebih mengganggu gitu ya, mengganggu dan berdampak negatif kepada orang maupun materi yang ada di sekitar sana. Tadi ada katanya, masukan tanamannya tidak berbuah, rumah retang dan sebagainya. Nah itu akan kita analisa lagi. Untuk diketahui, keluhan terkait dugaan dampak blasting ini tak hanya disampaikan warga Kelurahan Gunung Panjang saja, namun juga pernah terjadi di Kelurahan lainnya seperti warga RT 02, 04, 08 dan 10, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Miko Gustinanda, Benus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!